Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel OJIT85 baik teman-teman semua pada video kali ini saya akan sharing sedikit dan pada video kali ini saya akan membuat kran otomatis yaitu dengan menggunakan solenoid valve ini jadi pada umumnya kita sudah tahu rangkaian otomatis dengan menggunakan faultless atau kebanyakan orang bilang itu pelampung dan untuk krannya atau on off pada aliran air saya menggunakan solenoid valve cara fungsi dan cara kerja solenoid valve ini sama persis cara kerjanya dengan ball valve atau kran-kran seperti biasa hanya saja untuk sistem buka tutupnya dia menggunakan sebuah mekanisme kecil yang ada di dalam sini dengan menggunakan arus tegangan untuk mengaktifkan solenoid yang ada di rangkaian ini jadi ketika nanti coilnya ini diberikan arus dia akan menarik sebuah pen kecil yaitu sebuah logam dan ketika pennya ini menarik alirannya akan mengalir dan ketika arus diputus pennya akan kembali ke posisinya dan aliran akan tertutup ada dua hal yang perlu kalian ketahui dalam memilih sebuah solenoid valve pertama yaitu kalian harus tahu tipe dari solenoid valve ini carilah solenoid valve dengan tipe normally close artinya ketika solenoid valve ini belum diberikan tegangan posisi dia akan terblok akan menutup jadi air tidak akan mengalir ketika belum diberikan input tegangan pada coil dan juga yang tidak kalah penting yaitu teman-teman harus tahu berapa volt atau konsumsi listrik yang dibutuhkan untuk coil ini disini saya memilih coil dengan input power tegangan DC 12V mengapa saya mengambil langkah demikian dikarenakan solenoid valve ini saya taruh di luar ruangan dan artinya dia ini terkena sinar matahari langsung dan kena hujan jadi untuk pemakaian listrik DC 12V saya pikir cukup aman ketika nanti terkena tetesan air atau secara tidak langsung dia shot dan untuk ukuran ratnya itu sendiri saya memilih ukuran rat setengah in jadi solenoid valve ini saya beli di sebuah toko online dan mengapa saya menggunakan solenoid valve ini dikarenakan untuk haliran air sekarang yang ada di tempat tinggal saya menggunakan haliran dari pump dan bukan dari sumber sumur dengan menggunakan motor atau pompa jadi untuk halirannya itu tidak ada sistem buka tutup otomatis dan harus menggunakan keran manual atau solenoid valve ini untuk menyuplai air ke torrent atau bug penampungan untuk beberapa material yang ada di sini nanti kita akan buat simulasi dan karena solenoid valve ini menggunakan input tegangan DC 12V kita perlu catu daya atau power supply atau juga adapter dengan tegangan 12V kalian bisa langsung menggunakan adapter biasa sekitar 1 ampere atau 2 ampere dan karena saya tidak punya adapter atau power supply jadi saya akan buat dulu power supply sederhana dengan input 220 dan output kita akan gunakan di tegangan 12V dengan punya arah dioda ini sebesar 4 ampere seperti yang lebih baik terlaluan dan kita akan menarik untuk menarik di sini sekarang selamat menikmati oke jadi ini rangkaian untuk power supply karena ini untuk simulasi saya hanya menyambung kabel seadanya untuk 12V nya yang sudah kita buat dengan menggunakan geoda brick dan untuk outputnya plus dan minus nanti ini akan terhubung dengan coil solenoid valve untuk input PLN 220V nanti kita akan hubungan kita akan hubungkan plotless ini atau kebanyakan orang bilangnya radar ya sebagai saklar 220V nya sebagai input untuk input ke trafo atau adapter jadi nanti ini saklar nya ketika air nantinya penuh dia akan off dan airnya kosong dia akan menarik seperti ini dan untuk wiring nya di seri seperti ini untuk wiring nya seperti ini ini input 220V dan ini ke saklar lotus baik teman teman rangkaian sudah kita rakit dan sudah saya siapkan bak air dan juga selang air kita akan simulasikan cara kerja daripada solenoid valve ini dan untuk power supply nya sudah saya hubungkan dengan maaf saya menunjukkan dengan tangan kiri saya sudah hubungkan dengan jala-jala PLN dan ini nanti kita akan mainkan suite ini yang ada di plotless pelampung pada torrent posisi air pada torrent sudah kosong artinya air harus diisi dan ketika saya lepas posisi air berarti sudah dalam keadaan penuh jadi ini kita tarik sudah saya menghubungkan disini ini bocor ya karena seal tip nya kurang banyak tidak apa kita tarik saja posisi air mengisi pada torrent dan ketika air akan penuh dan mungkin sudah penuh dia akan kembali ke posisi normally open pada torrent baik teman-teman demikian tadi informasi dan sedikit sharing dari saya cara memasang solenoid valve untuk sistem otomasi pengisian air pada torrent mudah-mudahan beranfaat tunggu video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati